Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor wali kota Semarang pada Rabu Siang. Sejumlah penyidik dari KPK saudara mendatangi kantor wali kota Semarang di Jalan Pemuda. Ruangan wakil wali kota Semarang yang saat ini dipakai oleh wali kota Semarang digeledah oleh penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan diduga terkait dengan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa lingkungan pemerintahan kota Semarang. Sementara itu saudara melalui juru bicara Tessa Mahardika, KPK membenarkan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor wali kota Semarang. Terkait hasil penyidikan KPK belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam proses pendalaman kasus. Terkait pertanyaan teman-teman, apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan, kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman akan diberikan update lagi.